Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu pre-e-brek suh brek terilih oke ke like SAH Rere Sare buset ya share kali mamaluin gua aja lu kan dulu sana Sare like kagak kagak dasar Pahal Besi selamat menikmati gimana kem duit pinjol yang kemarin udah cair belum eh anu man ini saya baru mau ke bank makanya saya rapi banget ini pakai kemeja ya udah ayo gua anterin ke bank enggak usah man ntar ameng disangka perampok lagi soalnya muka ameng kan ke perampok di film-film kita ditangkap lagi kita ya udah ya saya berangkat dulu man eh dah saya dari kepikiran mentolai emang menggolden ini ya tega amat ya saya cuma masalah duit pinjol doang ampe tega saya bohong kalau dipikir-fikir kalau enggak ada mentolai saya nggak bisa dapet duit pinjol ya pasti dia lagi nunggu di kontrakan ini apa saya balik aja ya ke kontrakan minta maaf biar enggak ada dusta diantara saya memang tolai saya balik aja deh demi keamanan bersama bilang aja mau minjem duit lu tan pakai rezeki yang tertukar lagi normal udah yodin kita pulang udah nggak harapan lagi kita di sini ayolai nah nah lah itu sokembalik lagi lah Iya ayolai kita kasih pelajaran sokem pokoknya kita patahin batang hidungnya entah dulu man saya jelasin nah lu kagak jadi pulang kampung kem kagak man saya merasa berbosa ameng tolai udah nifu dia kata gua udah kagak punya perasaan lu bagus dah kalau lu balik lagi mana duit gua yang gopek nih man nih man tolai duit jatah lu ternyata harapan itu masih ada dan iyalai bener kata bostad rezeki emang gua kagak ketukar kalau begini kan jadi ceria lagi hari-hari gua maafin saya man gua maafin kem kalau begini mah tadinya mah kalau lu beneran pulang kampung gua mau santet online lu eh lu balik lagi iya kem gua mau santet online lu gua kerja gadar gadar biji lu cemur hidup kek-kek-kek ibu seh ngeri juga ya untung saya balik lagi ya udah ayo dan kita jalan-jalan jalan-jalan kemana leh kita jalan-jalan ke Hongkongmu Hongkong kok Hongkong kita semua mang mang gua tadi di telepon DC pinjol mang katanya suruh bayar hari ini juga kalau kagak dia bakal dateng ke kontrakan saya mang yailah jangan percaya kem goro itu dia dia nakut-nakutin doang biar lu ngayar kem tapi kalau beneran gimana mang udah urusan gua kalau beneran dateng DC pinjolnya bener ya mang awas lu kalau goro musih meragukan gua loh ya udah dah gua percaya emang sama lu ya udah gua mau ke kontra dulu ya mang wah mau depo lu ya bagi gua kem saldonya coba aja buat masang eh kagak mang gua kagak depo gua mau beli pulsa mang iya dia mau beli pulsa lu ya tau ah kepo banget lu eh busih main paginya aja gawat lay gawat gawat ngapa sungkem di telepon DC pinjol lay ya ilah panik amat udah tenang bang ada gua lu takut emang pakai rok den kalau takut eh busih gua bukannya takut lay cuman eh anu doang gua anu 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 udah bilangin gua kalau ada DC pinjolnya kemari neng neng lah nggak perlu balik lagi DC pinjol ngelepon mang katanya udah ngampe kontakan saya nah lu eh bilangin suruh tungguin kem jangan kemana-mana wah gua kudung asa golok gua ini mah di rumah eh busih berapa memang kalau pakai golok mah udah kita parangin pakai tangan kosong aja mang nah kagak bisa kem kagak takut ya kalau kita tangan kosong enggak lay iya bener itu kem apa kata goden ya udah lu parangin dulu sono kekontrakan lu kem ntar gua nyusul sama goden bawa golok iya deh jangan lama-lama ya mang lu beneran mau bawa golok lay buat parangin DC pinjol golok dari mana gua pisau dapur gua aja udah pada karatan ono lah terus sungkem gimana deh ya ilah pusing amat paling dia disuruh bayar pokoknya doang den nah katanya lu berani ngadepin DC pinjol berani lah cuman aja anu gua ah iya anak anu anak anu lagu sebuah kulai gua kira suhu ternyata cupu loh terus gimana ini kita jadinya ya ngopi lah masih ada kayak gitu kopinya seduh lagi gede den ya juga ya ya udah dah ngopi dulu dah eh eh siapa ya Oh ini bang saya dari DC aku laku nggak laku ingin menanggih hutang bapak suherman kemis yang sudah jarut tempo bulan ini Oh eh eh suherman nya lagi kagak ada bang pulang kampung dia ya terus bapak ini siapa terus foto ini siapa eh itu dia suherman kembarang saya Bang ah jangan bohong anda kembaran kan kau mirip banget anda jangan berusaha membohongi saya ya mau bapak saya laporkan ke pihak yang berwajib jangan minjemnya doang bapak berani dirani tagi lari lari waduh berapa ini mah eh kalau abang enggak percaya tanya aja warga sini nanti saya sungkembang bukan suherman sungkem kontrakan sebelah gentengnya bocorono benerin kita ntar gua pengen rokok calon sebungkus tuh dengarkan Bang Oke siap bosku permisi Pak Bapak kenal orang ini lah ini sungkem ini orangnya Bang nah tapi dia bilang ini saudara kembar ya Pak lah emang lu punya saudara kembar kem kok buruk tahu ya punya bos tapi saya nggak pernah cerita sama bos doer tapi kok mirip banget kem sama lu bedanya dimana lu sama saudara kembar lu cuma beda di kutil doang bos dia kan punya kutil di selangkangannya bos terus kapan dia pulang ya Pak lah saudara kembar lu emang dimana kem kemarin dia disini bos minap di kontrakan saya eh tadi pulang kampung eh kemana sih yang menggode nama mengtolai masa ngasih golok lama banget lah kalau kaget laporan sama gua Wah gudenda ini mah yaudah kapan saudara kembar anda kembali lagi kesini Wah kaget tahu deh saya nanti dah saya tanyain ya Hah yaudah-yaudah pokoknya besok dan seterusnya saya akan kembali lagi kemari akhirnya dia pulang juga besok gua kudu cari 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 kom Udah gue baca ini mulu Wah mantap juga loh bos Bisa baca perasaan gue Tapi jangan bayar juga lah bos Dari mana gue Ini aja dah Saya benerin dah genteng Kaga usah lupain loko selo sebungkus Oke dah Yaudah lekas laksanakan Siap bos Lapan-lapan Wah ada jenggot ini disini Lagi ngapain lu meng Suai bener dah Mang Melan Gue dikatin jenggot Gue bales kayak gini ya Gue bales dah Kali aja nyambung Lagi nungguin duit partai lewat Hah pad kai Pad kai film sunggokong Ngesel gue gak wabin Iya mang Pad kai siluman babi yang diusir dari kayangan Epp belum meng Gue juga lagi nungguin duit partai ini Iya kagak semenggah ini mah Nyimpalin dia Mang lu punya duit mang Taga meng Lu mau bagi gue emang Lah siapa yang mau bagi Gue nanya doang Kali lu ada Gue minjem dulu gitu mang Lah kata siapa lu Gorok itu mah Yang dipilam-pilam Kalau kata orang-orang mah Epp doang Budok amat Curang banget loh mang Udah ah Saya mau nyari duit partai dulu Nah ini gue demen nih Wah kopi hitam aja Jangan diaduk meng Lumayan Dibling kopi Mang lu gimana sih Katanya mau madarin gua Tapi mana jadi lu Eh Anu kem Gue nyari golok gua Kaga ketemu-temu Adanya parang Tapi gue kagak bisa Kalau main pake parang kem Gue juga lupa kem Kalau golok gua masih di pegadaian Adanya tombak di rumah gua Tapi belum gua tajemin ujungnya kem Au ah Alas lu sebakul mang Janji lu Manis-manis banget mang Kayak calon residen Katanya anu lah Inilah Bakalan beginilah Bakalan begitulah Pas udah dateng waktunya aja Pedang ngumpet dibalik janji palsu Eh buseh Iya dah maaf dah Terus Mau lu gimana ini Gue berdua Yailah Pake segala ngomong Gue berdua Sendiri emang lu takut Nah Berani banget gua Seorang golden mah Taga pernah takut brother Ada juga Lu yang takut ya Ya kan Buseh Gue dikata takut Mana kemorangnya Ayo parangin Mana pak orangnya Nah Ini pak orangnya Yang udah ngajak Saya buat minjem pinjol terus Kagak bayar Oh Jadi ini orangnya Ayo ikut saya ke kantor Biar kita jelaskan soal Perlunasan hutang Biar kalian paham Kalau hutang itu Harus dibayar Iya alih Gimana ini alih Mama maling Mama maling maling Woy ada maling woy Ada maling woy Maling Kabur Maling Mana mang Mana malingnya Eh salah liat gua ing Kata gua maling kali tadi Maka jasa mediasi Suwik banget dah lu mang Lagian Mana ada Maling makediasi Ada loh Lah itu koruptor Maling berdiasi Udah ya lah Kita nyepin lagi Dia syar aki-aki stress Akhirnya Selamat 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 juga kita Hemp 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 Terima kasih.